Ada dugaan korban lain dalam pembunuhan 9 korban di Bekasi, Cianjur, dan Garut oleh Wawan CS. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah lubang di dalam kamar Wawan. Untuk menguasai harta, para tersangka tega menghabisi nyawa para korban. Motif ini masih hasil kesimpulan sementara polisi usai melakukan penyeldikan. Dengan mengaku ahli supranatural dan mampu mendatangkan kekayaan serta kesuksesan, tersangka melancarkan aksinya. Namun, polisi tak mau berhenti di sini. Adanya korban yang masih bocah jadi pendalaman. Bahkan, hasil pengecekan di lokasi dan sejumlah temuan lain seperti lubang di kamar Wawan membuat polisi terus curiga. Lubang tersebut berukuran sekitar 60 x 90 cm persegi dengan kedalaman hampir 2 meter. Ada dugaan korban lain dari kasus pembunuhan berantai ini. Kalau ada korban lain, ada motif lain, ada hal-hal lain yang perlu digali dari seorang Wawan ini. Tapi dari tim Jawan Cianjur kemarin ada korban tambahan atau ada pelaku tambahan nggak sih? Lagi dicari sama tim. Selasa nanti update? Ya, selasa kita update. Sebelumnya, 4 korban ditemukan di rumah Wawan dan Solehin yang berjarak sekitar 100 meter. Di samping rumah Solehin alias Dulo, ditemukan 2 jenazah yang dikubur, yakni istri dan mertua Wawan, dalam satu liat. Sementara itu, di dalam rumah dan pekarangan Wawan ditemukan 2 jenazah, salah satunya kerangkas orang boncah. Tim Liputan, Kompas TV